Hei yo anak-anakku, akhirnya kita jumpa lagi bersama Miss Lutfi, belajar bahasa Inggris jadi lebih mudah Oke, kita icebreaking dahulu ya, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Kira-kira Miss Lutfi bakal bahas materi apaan sih? Dilihat dari slide pertama yang Miss Lutfi sajikan ini Hmm, yap, benar, kita akan membahas tentang narrative Finally, setelah sekitar 2 bulanan lebih ya, Miss Lutfi bakal, akhirnya kita bisa membahas materi yang baru tentang narrative Nah, sebenarnya apa sih yang mau dibahas di narrative ini yuk? Yang pertama kita nanti akan membahas tentang definition and social function dari text narrative Selanjutnya juga ada bentuk umum dari text narrative atau structure-nya And then dilanjut dengan language feature-nya, ciri-ciri kebahasannya Dan juga nanti akan disajikan macam-macam text narrative atau narrative family Terus kita juga akan bandingkan text narrative dengan text recount, kemiripannya seperti apa sih? And then yang terakhir, Miss Lutfi juga akan sajikan contoh text narrative Simpelnya, text narrative sendiri memiliki definisi sebagai text yang memberikan cerita dengan fungsi untuk menghibur pembacanya atau pendengarnya Structure text narrative sendiri sebenarnya hanya terdiri dari 3 bagian Orientation, yakni berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, suasana, dan sebagainya Dilanjut dengan complication, berisi tentang peristiwa atau inti cerita Yang terakhir adalah resolution, berisi tentang penyelesaian atau akhir dari cerita, happy ending or set ending Untuk koda bersifat opsional atau boleh dipakai dan boleh tidak Biasanya koda berisi tentang moral value dari cerita yang dibawakan Nah sekarang mari kita lihat tentang ciri kebahasan dari text narrative Yang pertama, penggunaan past tense Text narrative menggunakan penanda waktu bentuk lampau Seperti kata kerja bentuk kill, drink, when, won, send, live, and so on Yang kedua adalah penggunaan adverb of time Seperti pada contoh, once upon a time, one day, long time ago, dan lain-lain Dilanjutkan dengan penggunaan time conjunction juga Ada when, then, suddenly, before, after, dan yang lainnya Di dalam text narrative juga sering menggunakan karakter tertentu Seperti contohnya ada Snow White, Aladdin, Tangle, Malin Kundang, dan yang lainnya Di dalam narrative juga terdapat penggunaan action verb atau kata kerja melakukan tindakan Seperti walk, float, stay, live, dan yang lainnya Semuanya ditulis dalam bentuk past tense Di dalam text narrative terdapat banyak direct speech atau kalimat langsung Biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik dua Berikutnya ada saying and thinking verb Kata kerja berpikir Seperti say, told, thought, dan lain-lain Yang terakhir adalah penggunaan noun sebagai subjek cerita Dan juga pronoun sebagai kata benda ganti subjek cerita Seperti I, you, we, 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 she, he, and it Now mari kita lihat narrative family Apa saja sih yang termasuk di dalamnya? Yang pertama kita punya faible Yaitu jenis naratif yang di dalamnya terdapat hewan-hewan sebagai tokoh utama Next kita punya myth Yaitu jenis naratif yang menceritakan tentang hubungannya dengan fenomena alam atau fenomena sosial Next legend yaitu naratif yang berkaitan dengan cerita sejarah Akan tetapi tidak bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya Selanjutnya ada folklore atau yang biasa kita kenal dengan dongeng atau cerita rakyat Yang terakhir kita punya fairytale atau cerita tentang para peri Fairytale yang dimaksud bukan yang ini Apalagi yang ini ya guys Selain 5 jenis naratif yang sudah kita sebutkan tadi Masih ada yang lainnya loh Yang pertama tentang science fiction Di sini naratifnya menceritakan tentang perkembangan ilmu teknologi Selanjutnya ada jenis naratif yang menceritakan tentang horror Yuk yang suka film horror kita merapat Ada lagi yang menceritakan tentang mystery or thriller Yang suka teka-teki dan suka detektif-detektif Nah di sini tempatnya Nah selanjutnya ada bagian history Nah kalau di Indonesia kita punya film G30 SPKI Atau mungkin tentang proklamasi Nah yang suka jenis naratif yang ringan tentang kehidupan sehari-hari Nah masuk dalam bagian slice of life Bagian naratif terakhir yang gak kalah seru Yaitu tentang personal experience Biasanya banyak nih penggemarnya yang suka tentang love story Nah itu tadi adalah macam-macam narrative family Sekarang kita lihat yuk perbedaan narrative dan text recount Di sini kita bisa lihat perbedaan yang pertama Ditilik dari structure antara text narrative dan text recount Keduanya memiliki orientation Namun pada narrative dilanjutkan dengan komplikasi dan resolusi masalah Sedangkan pada recount tidak ada komplikasi Dan dilanjutkan event dan reorientation Untuk perbedaan yang kedua Kita bisa lihat bahwa dalam text narratif Memiliki konflik atau masalah di dalam ceritanya Sedangkan pada text recount tidak memiliki masalah Dan hanya menceritakan tentang urut-urutan peristiwa kejadiannya Dalam perbedaan yang terakhir Kita bisa lihat bahwa di dalam text narratif Terdapat penggunaan imaginary time signal Seperti penggunaan once upon a time One day And long time ago Tetapi di dalam text recount tidak ada hal semacam itu Dan menggunakan definite time signal Seperti last year, two days ago, or yesterday Nah berikut ini Miss Ludby akan sajikan tentang contoh text narratif Berjenis fairytale dengan judul tambelina Nah mari kita bersama lihat bagian yang berada di kotak warna hijau Untuk bagian ini adalah bagian yang biasa kita kenal dengan sebutan orientation Di bagian ini mengenalkan pengenalan awal tentang tokoh dan latar cerita Selanjutnya ada bagian yang berwarna orang di bagian ini menceritakan tentang konflik cerita Bagian ini kita sebut dengan complication Bagian setelah complication yang berwarna biru Biasa kita sebut dengan resolution atau akhir dari cerita Nah di dalam text ini tidak memberikan koda Sehingga kodanya bisa kita simpulkan sendiri dari text tersebut Nah itu tadi sekilas informasi tentang text narratif Gimana makin paham kan tentang text narratifnya Informasi ini bergunakan untuk kamu Jangan lupa like, leave comment, and click subscribe di channel Miss Ludby Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Miss Ludby dari awal hingga akhir Bersama Miss Ludby belajar bahasa Inggris jadi lebih mudah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh